Pada bagian awal memperlihatkan Tengsa, pemimpin sekte boneka tersembunyi yang sedang keluar dari tempat pengasingannya. Berdasarkan dari auranya, kini Tengsa telah berhasil mencapai ranah manifestasi tingkat 7, tahap akhir. Meski selama ini sudah bekerja keras, ia tetap tidak mampu membuka harta karun sekte kuno yaitu simbol pelahap. Namun, sekarang ia telah mencapai ranah manifestasi tahap akhir, sehingga ini adalah waktu yang tepat untuk kembali mencobanya. Jika bisa memahami misteri sekte kuno, maka sekte boneka tersembunyi pasti akan mendominasi seluruh wilayah benua Dauhi. Oh, salah, maksudnya dinastian. Dengan demikian, ia memerintahkan para bawahannya supaya memanggil seluruh tetua sekte cabang untuk kembali ke markas pusat dan bersiap untuk membuka segel pelahap tersebut. Sin kemudian beralih ke tempat Lindong, yang mana ia telah menyelesaikan kultivasinya dan melatih api spiritualnya. Lagi-lagi Lindong terus berlatih ya, supaya dia semakin kuat. Di samping itu, Siode masih berupaya untuk menyempurnakan inti monster naga kelelawar darah kuno yang sebelumnya telah ia serat, sampai kemudian auranya buar meledak dan muncul bayangan sesosok manusia rubah dari sisa ledakan tersebut. Setelah menghilang, Siode menghampiri Lindong untuk memberitahu jika sosok tersebut adalah wujud dirinya sebelum ia kehilangan kultivasi. Jadi sebelum jadi rubah ini, sebelum ini dikutuk jadi rubah, si Siode ini dulu adalah petarung yang gak ada obat pokok. Dan apabila kultivasinya telah pulih, maka ia kembali ke wujudnya tersebut. Yang gigi bangau itu. Di tengah perbincangan, Sioyen tiba-tiba mengaum keras. Wow! Untuk menunjukkan bahwa kekuatannya telah meningkat lagi. Siode tidak menyangka kalau Sioyen, si harimau bodoh tersebut juga memandatkan inti monster naga kelelawar darah kuno. Tetapi jangan lupa, ini semua berkat kebaikan dari dirinya. Jadi si Siode ini tetap gak mau kalah ya. Sontak, Sioyen tidak terima dan menantang Siode untuk bertarung. Lindong melarai keduanya karena mereka harus berangkat ke kota Dagui untuk mencari petunjuk mengenai keberadaan simbol pelahap di sekte boneka tersembunyi yang pernah diambil oleh pemimpin Tengsa pada 3 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kalian lupa Tengsa ini dulu pernah masuk monumen puno Dauhang dan mengambil simbol pelahap. Tapi dia bukan pewarisnya, dia nyolong aja tapi ya gak bisa membuka apa-apa. Nah, sekarang Lindong harus pergi ke sana untuk mengambilnya karena dia sudah dinobatkan menjadi pewaris. Oke lanjut. Kesakan paginya, diperlihatkan Tenglei yang sedang mencoba jurus barunya yang ia dapatkan dari ruang belah diri prasafsi sekte kuno, yaitu tekniknya bernama Teknik 9 Bayangan Ungu Kehancuran. Tetua Hua Gui memuji kehebatan Tenglei, padahal teknik ini masih berada di tahap awal kultivasi namun daya serangnya sudah cukup kuat. Suatu saat teknik ini pasti akan menjadi sangat luar biasa. Nah, untuk tingkatan-tingkatan di Donghua ini, kalian bisa tengok season 1 yang juga sudah tersedia di channel saya. Kamu lihat aja itu, di playlist Martial Universe season pertama, itu sudah dijelaskan tingkatan-tingkatannya ya, jadi harusnya kalian udah gak bingung lagi. Kita lanjut. Satu hal yang Tenglei sesalkan adalah ia gagal mendapatkan seni beladiri manifestasi seperti Lindong. Jadi dia gagal ya, dia itu gak sehebat Lindong. Karena dia bukan MC dan dia juga bukan dari sekte yang gimana-gimana. Nah, tapi meski begitu, menurut Tetua Hua Gui, Lindong pasti sudah mati di Monumen Kuto Daohang. Apabila masih hidup, ialah yang akan membunuhnya untuk membalaskan kematian putranya yang bernama Huauzong. Nah, ini juga nyambung dengan cerita di season sebelumnya ya, di mana putranya si orang ini, dia itu dibunuh sama si Lindong. Karena memang putranya itu songong. Lanjut, Tenglei menyampaikan bahwa saat itu empat klan besar telah menemukan istana bawah tanah sekte kuno. Namun mereka gagal mendapatkan harta karun karena dijaga oleh orang yang sangat kuat. Maka dari itu, nanti saat Monumen Kuno terbuka lagi, Tetua Hua Gui akan meminta Pemimpin Tengsa untuk mengumpulkan para petarung terhebat. Supaya bisa menemani Tetua Tenglei untuk berburu harta karun lagi. Jadi, nggak nyerah ya, dia tetap stay. Pokoknya harus dapat harta karun. Nah, jika mereka berhasil mendapatkan harta tersebut, maka sekte kunika tersembunyi miliknya akan melampaui empat klan besar dari dinastian. Tak berselang lama, Tuan Tenglei mendapatkan surat dari pemimpin Tengsa. Jadi, Tengsa ini adalah ayahnya ya, ayahnya si Tenglei. Yang memintanya untuk memerintahkan Tetua Chauzen kembali ke markas pusat karena dalam waktu 10 hari, ia akan mengumpulkan semua orang di sekte untuk membuka segel harta karun dari prasasi sekte kuno Kota Dauhang. Nah, jadi semua orang-orang hebat di klannya itu akan dikumpulkan untuk mencoba membuka segel dari sekte kuno Kota Dauhang. Meskipun mereka itu bukan pewarisnya, mereka coba aja dobrak itu ya. Tapi kelihatannya sih percuma ya. Oke lanjut, di tengah pembicaraannya, salah seorang bawahan menghampiri Tenglei untuk menginfokan bahwa Lindong sedang menunggunya di deban gerbang segte. Tenglei tentu begitu tak kejut ya, setelah tahu jika Lindong ternyata masih hidup. Ia meminta Tetua Huagu supaya secepatnya mengumpulkan orang untuk menghabisinya. Sementara di luar gerbang, Lindong berulang kali menariaki Tenglei. Tak berselang lama, gerbang akhirnya terbuka terlihat Tenglei yang ditemani oleh Tetua Huagu beserta belasan anggota sekte boneka tersembunyi. Lindong meminta maaf karena pasti Tenglei merasa kecewa setelah mengetahui jika dirinya ternyata tidak mati di Monumen Puno Kota Dauhang. Dia masih sehat walafiat. Tenglei tidak habis pikir bisa-bisanya Lindong datang sendirian sama saja dengan menghantarkan nyawa ini. Setelah ia membunuhnya, wah pede banget ya dia ini, bisa ngelahin MC kita. Ia akan mendapatkan boneka simbol tingkat tinggi dan seni belah diri manifestasi. Sementara Tetua Huagu mengajukan dirinya untuk menghadapi Lindong mengingat ia masih punya dendam pribadi. Dan benar saja, setelah beberapa kali beradu senjata, Tetua Huagu berhasil dipukul mundur. Dalam hati, Lindong mengungkap kekhawatirannya kepada Siode dan Sioyan yang menyusup ke dalam sekte boneka tersembunyi. Namun ia harus tetap fokus menjalankan tugasnya untuk mengalirkan perhatian demi mencari keberadaan simbol pelahap. Jadi si Lindong ini buat keributan, sementara dua rekannya itu si binatang yang gak bisa akur itu menggeledah seisi sekte itu untuk mencari harta karun yang disembunyiin. Ketika Lindong dan Tetua Huagu masih saling bertarung, Siode dan Sioyan sedang menelusuri aula sekte boneka tersembunyi. Mereka cari-cari tuh disitu. Di saat yang sama, Mu Sian Sian, si cewek cantik ini, menerima kabar dari bawahannya bahwa Lindong sedang membuat kekacauan di kota Daugi, tepatnya depan gerbang sekte boneka tersembunyi. Yang kemudian menceritakan hal ini kepada ketua sekte iblis agung, yaitu ayahnya sendiri yang bernama Mulai. Mulai pun merasa tertarik untuk ikut menyaksikan pertarungan Lindong karena ia ingin melihat seberapa hebat si kemampuan bocah ini. Sin, beralih ke tempat Lindong, di mana Tetua Huagu benar-benar ia buat bebak belur. Cuma omdo ya ternyata ini. Orang-orang mulai membicarakan tentang Lindong. Selain dulu berhasil mengalahkan Wang Yan, Lindong juga pernah mengalahkan Tetua Sekte Pedang Kuno yang bernama Gu Yan ya. Kalian tontonlah season-season sebelumnya. Nah, di sisi lain, Mulai pemimpin Sekte Iblis Agung nampak begitu terkejut setelah tahu jika Tetua Huagu tidak sanggup mengalahkan Lindong. Musyansia menilai kalau kultifasi Lindong sepertinya memang sudah meningkat pesat. Di saat yang sama, Teng Lei meminta Tetua Huagu untuk mundur. Ia tidak ingin nama sektenya semakin diperbalokan olehnya. Nah bener kan gitu? Gagak jelas. Ia mengecam Lindong yang sudah berbuat seenaknya, membuat kekacauan di tempatnya. Namun Lindong justru menantang Teng Lei untuk mengeluarkan semua triknya, sehingga pertarungan di antara mereka pun tidak terelakkan. Menurutnya tidak perlu sampai memakai seni bela diri manifestasi hanya untuk mencoba. Menanggap hal itu, Teng Lei pun memerintahkan Tetua Huagu dan para Huagu hanya supaya mengaktifkan formasi Iblis Boneka Yin untuk menghabis Lindong. Mulai begitu kagum dengan kemampuan Lindong yang mampu memperkuat tubuhnya sampai seperti ini. Menurutnya kekuatannya sudah setara dengan Sekte Iblis Agung. Sebaliknya, ia menilai bahwa Teng Lei sedang panik sampai harus menggunakan formasi tersebut yang sangat menguras tenaga. Mu Sian Sian sebenarnya berniat ingin membantu Lindong karena mengingat ia adalah teman lamanya. Namun si ayah menolak karena ini adalah urusan antara Lindong dengan Sekte Boneka Tersembunyi, jadi sebaiknya jangan ikut campur. Meskipun sudah digampur puluhan serangan sekaligus, Lindong masih sanggup untuk bertahan. Dan sebaliknya, salah satu bawahan Teng Lei keluar dari formasi akibat kelelahan. Namun Teng Lei tidak peduli dan tetap memaksanya untuk kembali mengaktifkan formasi karena bagaimanapun juga Lindong harus mati di tangannya. Lindong menggunakan parisai tubuh Halilintar Giyok untuk memperkuat tubuhnya. Sementara di olah Sekte Boneka Tersembunyi, Sio Yan memberitahu Sio De bahwa ia belum menemukan petunjuk apapun. Sampai kemudian Sio De secara tidak sengaja melihat rune aneh di kursi singgah sana. Setelah menyentuhnya, muncul jalur rahasia di bawah kursi yang mengarah ke ruang bawah tanah. Mereka lalu berpencar untuk memperiksa setiap ruangan. Setelah berkeliling, Sio Yan menemukan satu ruangan aneh sehingga ia mengajak Sio De untuk memeriksanya. Dari luar, Sio De merasa ruangan ini tidak seperti tempat penyimpanan harta karun. Namun tiba-tiba pintu terbuka dan muncul kobaran api. Sio De menduga kalau ini adalah jebakan sehingga ia mengajak Sio Yan untuk segera meninggalkan tempat ini. Sementara itu di waktu yang sama, Lindong berhasil bertahan dari formasi iblis boneka Yin tanpa terluka sedikitpun. Sementara para anggota sekte boneka tersembunyi telah benar-benar kehabisan tenaga. Musian-sian menilai jika kali ini sekte boneka tersembunyi sudah tidak ada harapan. Tetapi ayahnya justru berpendapat jika hasil pertarungan ini masih belum ditentukan ya. Karena keduanya ini kayak masih belum mengeluarkan potensi terkuatnya gitu. Di tengah pembicaraan mereka, muncul ledakan api dari aulah sekte boneka tersembunyi yang kemudian disusul dengan kedatangan Sio De dan Sio Yan. Sio De mengajak Lindong untuk segera pergi karena di tempat ini tidak ada simbol pelahap. Gak tau ya, mungkin udah disembunyikan di satu tempat atau bagaimana. Jadi usaha mereka ini kayak sia-sia gitu. Namun sebelum pergi, tiba-tiba muncul tatua Chauzen yang ternyata tadi keluar dari ruang pengasingan. Tetua Chauzen kemudian mengatakan, setelah mengasingkan diri selama satu tahun, berani-beraninya ada seorang bocah yang mengacau di sektenya. Lindong begitu terkejut setelah mengetahui jika aura kekuatan tetua Chauzen berada di ranah manifestasi tingkat tujuh. Tenglei menghampiri tetua Chauzen untuk memberitahunya mengenai Lindong yang telah berkali-kali mencari masalah dengan sekte boneka tersembunyi dan merebut boneka simbol tingkat tinggi milik sekte mereka. Tetua Wagyu juga mengutarakan seluruh keluh kesahnya. Lindong adalah orang yang telah membunuh putranya, Hua Zhong. Ia juga dihajar sampai babak belur. Untuk itu ia memohon supaya tetua Chauzen bersedia membalaskan dendamnya tersebut. Namun disini lucu ya. Alih-alih membantu, tetua Chauzen justru menyerap kekuatan spiritual tetua Wagyu sampai kering karena sekte boneka tersembunyi tidak membutuhkan orang lemah. Setidaknya kematian ini masih berguna menurutnya. Setelah menyerapnya sampai kering, Chauzen meminta tetua Tenglei agar tidak perlu cemas karena ialah yang akan menangani Lindong. Mulai, baru tahu jika Chauzen si pembante sebenarnya berada di kota Daogi. Bisa dikatakan bahwa Chauzen ini adalah orang yang paling kejam di sekte boneka tersembunyi karena selalu melakukan hal-hal buruk untuk sektenya. Termasuk seperti ini. Dia itu anggota sekte. Tapi bukannya melindungi anggotanya, malah menyerap kekuatan anggotanya sampai kering. Kejam banget kan? Dulu sendirian, Chauzen juga pernah membante sebuah sekte yang bernama Sekte Guoyuan. Dan sejak saat itu, dia mendapatkan julukan sebagai si pembantai. Jadi sudah jelas ya kali ini, kayaknya Lindong benar-benar dapat masalah besar. Si Ode juga menyadari jika Lindong bukanlah tandingan tetua Chauzen. Jadi ia menyarankan ketika ada kesempatan, menurutnya lebih baik melarikan diri saja. Tapi sebaliknya, Lindong yang merasa tertantang loh berapi-api, justru ingin berhadap kekuatan karena teringat dengan Lin Lang Tien yang berada di level yang sama dengan orang ini, yaitu ranah manifestasi tingkat 7. Jadi sebelum melawan Lin Lang Tien nih, Lin Lang Tien kan kuat banget tuh. Kekuatannya kurang lebih sama kayak orang ini. Jadi buat pemanasan, Lindong, kalau orang ini aja nggak bisa dikalahkan, gimana dia mau melawan Lin Lang Tien? Nah, mungkin gitu mikirnya Lindong. Si Ode pun hanya bisa pasrah. Namun ia tidak ingin disalahkan sebab ia sudah memperingatkan Lindong. Lindong meminta Xio Yan mundur keraya sendirilah yang akan menghadapi tetua Chauzen. Meskipun Lindong menggunakan teknik kekuatan mental Yuan, tetapi tetua Chauzen berhasil mematahkannya dengan sangat mudah. Kemudian tetua Chauzen menyerang Bali dengan teknik 9 langkah pengincang langit yang seketika itu juga menjatuhkan Lindong dan juga berniat ingin menyerap kekuatannya sama kayak rekannya tadi. Setelah kuas menyaksikan pertarungan mereka, mulai mengajak Mu Sian-Sian pulang karena pertarungan telah berakhir. Adalah pulang aja, kayaknya udah nggak seru. Begitu mungkin pikirnya. Mu Sian-Sian mencoba membujuk ayahnya agar bersedia membantu Lindong. Jika Lindong selamat, maka mungkin saja dia bisa berguna bagi sektenya suatu saat nanti. Nah ini nggak tau ya, si Mu Sian-Sian ini kayaknya memang menaruh hati sama Lindong. Makanya dia mau ngebantu kan? Padahal kan nggak ada hubungannya ini. Justru malah nabah masalah kalau dia bantu Lindong. Sekte yang menekan tersembunyi akan nyerang sektenya dan kedua sekte yang harusnya nggak musuhan jadi musuhan kan? Tak bersalah lama, muncul ledakan energi yang berasal dari api spiritual Lindong. Tetua Chauzen memujinya karena di usia yang semudah ini, Lindong telah mempunyai api spiritual. Lindong pun menghargai pujiannya. Untuk menghadapi orang hebat seperti Tetua Chauzen, tentu saja ia harus menyiapkan teknik tersembunyi. Lindong lanjut memberikan kejutan dengan teknik barunya yang bernama teknik kurungan jari surgawi kehancuran besar satu jari pengurung langit dan bumi. Walaupun telah berupaya menahan serangan tersebut sekuat tenaga, Tetua Chauzen tetap tidak mampu menghalaunya sehingga ia pun harus menerima kekalahannya. Nah ini sombong di awal, akhirnya kena batunya kan? Si Yaudi meminta Lindong supaya berhenti berurusan dengannya karena yang terpenting saat ini adalah cari keberadaan simbol pelahap. Namun, Lindong mempunyai rencana lain yaitu ia ingin menjadikan Tengli sebagai Sandra karena ia ingin menanyakan beberapa hal tentang simbol tersebut. Dengan luka yang cukup parah, Tetua Chauzen keluar dari darah Tuhan untuk melanjutkan pertarungan mereka. Namun, Lindong namanya sudah tidak mood ya karena ini orang lemah tapi sosokan. Ia menolaknya dan berharap bisa bertemu lagi di lain hari. Mulai merasa takjub dengan Lindong yang benar-benar telah mengacaukan sekte boneka tersembunyi seorang diri lho. Dengan ini, sekte bisagung berkesempatan untuk menguasai kota Dagui. Sementara itu, Lindong membawa Tengli ke sebuah tebing jauh dari perkotaan. Tengli kemudian mempertanyakan alasan Lindong menangkapnya. Tindakan ini kan sama halnya dengan menyinggung sekte boneka tersembunyi. Di sini, Tengli yang ketakutan berjanji bahwa sektenya tidak akan mencari masalah lagi dengan Lindong asalkan Lindong ini bersedia membebaskannya. Dengan santai, Lindong mengungkapkan bahwa ia sudah menyinggung sekte boneka sejak awal sejak ia membunuh Hua Zhong putra dari tertutup Wahgu. Dan sekarang tujuannya membawa Tengli adalah ingin mendapatkan informasi mengenai sekte boneka tersembunyi. Meskipun Tengli menolak untuk buka mulut, tetapi Lindong bisa menggunakan salah satu teknik spiritual untuk langsung melihat ingatan seseorang. Namun setelah digunakan, targetnya akan kehilangan akal sehat alias... Gila. Takut dengan ancaman tersebut, Tengli pun mulai buka mulut. Ia pun menceritakan bahwa 3 tahun yang lalu, saat sekte boneka tersembunyi membuka monumen kuno kota Dauhang, ayahnya memang pernah mendapatkan sebuah harta karun dan sekarang benda itu berada di kota boneka tersembunyi. Kebetulan, 10 hari lagi, ayahnya akan menggabungkan kekuatan semua anggota terkuat untuk membuka benda tersebut. Xiodi menyampaikan meskipun ia tidak tahu sekuat apa segel yang ditanamkan oleh master kuno pelahap, namun benar-benar bahaya jika sekte boneka tersembunyi sampai berhasil membuka segel dari simbol pelahap. Lindong ingin tahu berapa orang di sekte boneka tersembunyi yang telah mencapai ranah manifestasi tingkat 7. Teng Lei mengatakan kalau ayahnya dihitung, maka totalnya ada 3 orang. Setelah mengetahui hal itu, Lindong meminta Teng Lei untuk menyerahkan seni beladiri tingkat 9 yang pernah didapatkannya dari monumen beladiri penciptaan sekte gunung. Di saat yang sama, tetapi Chauzen sedang menemui pemimpin Teng Sa untuk mengakui kesalahannya karena gagal melindungi Tuan Muda Teng Lei. Teng Sa tidak habis pikir bisa-bisanya Chauzen kalah dari seorang bocah yang kekuatannya hanya berada di ranah penciptaan Ki. Hah, belum tahu kalau bocahnya itu Lindong. M sih kok dilawan. Chauzen mengakui kesalahannya yang meremehkan kekuatan musuh, namun ia pasti akan membunuh Lindong dan menyelamatkan Tuan Teng Lei. Salah seorang tatwa mengusulkan akan mengirim orang-orang terkuat di dalam sekte untuk mencari keberadaan Tuan Teng Lei. Namun pemimpin Teng Sa tidak ingin masalah putranya yang menjadi Sandra Lindong tersebar. Dapat dipastikan Lindong bukanlah petarung biasa karena sebelumnya sanggup mengalahkan tatwa Chauzen seorang diri. Sekarang ia pun juga belum tahu apa tujuan Lindong yang sebenarnya. Terlebih lagi, hari untuk membuka segel harta karun sekte kuno semakin dekat sehingga mereka tidak boleh membuat kesalahan sedikitpun untuk berjaga-jaga yang memerintahkan seluruh bawahannya supaya lebih waspada dan memperketat penjagaan. Sementara diolah sekte iblis agung, pemimpin Mule sedang menerima laporan dari bawahannya bahwa di kota boneka tersembunyi, tidak ada pergerakan dan hanya menambahkan penjaga di dalam kota. Mereka nggak tahu ya rencananya kalau mau membuka segel itu. Muxiansen merasa ada yang janggal, padahal Tengli adalah anak tunggal, tetapi beliau, pemimpin Tengsa, sama sekali tidak peduli dengan keselamatan putranya yang sedang diculik oleh Lindong. Pasti ada tujuan yang lebih besar, yang sampai merelakan putranya diculik begitu saja. Kemungkinan besar di kota boneka tersembunyi ada sesuatu yang lebih penting daripada Tengli. Nah ini masih belum tahu ya mereka kalau sekte boneka tersembunyi itu punya harta karun yang belum bisa dibuka. Setelah mendengar hal itu, pemimpin Mule memerintahkan untuk mengumpulkan semua petarung di ranah penciptaan Ki tingkat 6 ke atas karena mereka akan pergi ke kota boneka tersembunyi. Yang ingin memastikan secara langsung sebenarnya apa sih yang terjadi di sana. Di saat yang sama, Lindong pun juga dalam perjalanan menuju markas utama sekte boneka tersembunyi.